Zenfone 3 Max ini konon punya waktu standby 4G selama 38 hari. Berbekal prosesor Qualcomm Snapdragon 430 yang hemat daya dan baterai 4100 mAh, ini dia, Asus Zenfone 3 Max ZC553KL. Dibandingkan dengan Zenfone 2 Max ZC553KL yang meluncur di tahun 2015 kemarin, dia punya baterai yang lebih kecil karena cuma 4100 mAh aja, yang lama 5000 mAh. Ya masih gede sih, tapi dibandingin yang lama ini termasuk kecil. Tapi, klaim ketahanan baterainya sama-sama bisa standby hingga 38 hari. Bedanya, kalau Zenfone 2 Max bisa bertahan 38 hari itu dalam kondisi standby 3G, kalau yang ini dalam kondisi standby di jaringan 4G. Mari kita mulai dari desainnya. Desain Asus belakangan ini sudah mulai mantap. Kalau Zenfone Max yang lama besar dan gendut dan bodinya plastik semua, yang ini tipis, ramping, dan menggunakan bodi metal. Ukuran layarnya 5,5 inci terasa kompak karena screen body ratio-nya membaik dengan 77,5% saja. Bodi smartphone ini juga ramping meskipun baterainya besar. Build quality-nya mantep banget bro. Penggunaan bezel melingkar di depan dan belakang membuatnya enak dipegang. Pokoknya secara desain, overall, smartphone ini nggak terasa seperti smartphone 3 jutaan. Untuk smartphone dengan harga 3 juta rupiah, meskipun di sebelah ada yang jual 2,8 sih, Asus memberikan layar Full HD yang sering absen di smartphone kelas ini. Hasil gambar dan cahaya yang diberikan smartphone ini terasa mantap dan akurat. Sayangnya, meskipun kontur kacanya sudah 2.5D yang kelihatan mewah banget, ternyata smartphone ini belum dilengkapi dengan layar Gorilla Glass, sehingga harus langsung pakai pelindung setelah beli. Selain baterainya yang besar, seperti halnya Zenfone-Zenfone lainnya, dia punya keunggulan di sektor kamera. Dia dibekali dengan kamera 16MP di bagian belakang, yang punya Tritec Autofocus. Dia nggabungin Page Detection Autofocus, Laser Autofocus, dan Continuous Autofocus buat ngerekam video. Aperture-nya juga besar dengan f2.0. Hasilnya gimana? Nah, untuk kamera di kelas ini gue akuin sangat bagus. Warnanya bagus, detailnya dapet, dan dibuka komputer juga masih bagus. Seperti ini contoh-contohnya. Tapi kalau di kondisi minim cahaya, kamera smartphone ini masih sesuai dengan harganya. Tetaplah ya, kalau smartphone yang kameranya bagus buat dunia malam, mending upgrade ke Zenfone 3 ZE520KL atau ZE552KL. Dia juga punya banyak mode seperti halnya Zenfone 3 yang pernah kita review mulai dari kamera depan hingga kamera belakang. Menurut Asus, paduan baterai besar dan kamera bagus ini bisa menghasilkan video timelapse selama lebih dari 6 jam. Gokil sih. Terus, kalau ngomongin soal video, seperti halnya Asus Zenfone 3, hasil videonya tidak sehebat hasil fotonya. Uniknya di smartphone ini, meskipun dia nggak punya Optical Image Stabilizer, tapi dia punya Electronic Image Stabilizer atau AIS. Makanya pas ambil video pakai smartphone ini rasanya lebih minim guncangan baik kamera depan sama kamera belakangnya. Kamera depannya menurut gue oke. Meskipun sama-sama 8MP, tapi nggak bisa dibandingin sama Zenfone 3 ZE520KL. Di kondisi cahaya terang, kamera ini bagus banget. Seperti ini hasilnya. Warnanya oke. Detailingnya dapet, tapi di kondisi low light, noise-nya sudah mulai berasa. Warnanya sedikit washout, seperti kayak pakai kamera depan 16MP merah sebelah, yang cuma gede piksel doang. At least, kamera depannya punya warna yang oke banget lah buat kondisi cahaya bagus. Kesimpulannya, buat kamera smartphone dengan harga 2 jutaan, kamera Zenfone 3 Max ini bisa dibilang upgrade yang cukup oke dibandingkan dengan Zenfone 2 Max atau Zenfone 2 Laser yang sempat heboh di tahun lalu karena kameranya bagus buat harganya. Terus kita ngomongin soal performa. Smartphone ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 430 1.4 GHz, RAM-nya 3 GB, dan storage-nya 32 GB. Pasti kalian pikir, seri value dari Qualcomm ini performanya bakalan basic banget. Tapi setelah dicoba di benchmark, dan ngejalanin aplikasi game yang cukup berat, smartphone ini masih bisa diandalkan. Skor AnTuTu-nya mirip-mirip sama Qualcomm Snapdragon 801 yang pernah jadi flagship beberapa tahun lalu. Tapi, kalau soal konsumsi daya, jelas yang ini lebih awet. Gue nggak menemukan gejala-gejala prosesor under power dan kram kurang di smartphone ini, apalagi throttling. Semuanya sangat lancar baik dipakai main game atau aplikasi edit video. Yang patut diacungi jempol dari Asus Zenfone generasi ketiga ini, smartphone ini selalu andem ketika digunakan. Pake Zenfone 3 biasa, atau pake Zenfone 3 Max, gue nggak pernah merasakan panas atau panas yang berlebih. Paling cuma anget dikit doang. Sepertinya Asus sudah balas dendam, karena yang versi pertama dan keduanya suka dibilang panas. Terus kalau ngomongin soal sensor, biasanya smartphone dengan harga segini beberapa sensor suka dihilangin. Contohnya, gyroscope sensor, masih ada di hape ini. Terus GPS GLONASS dan BDS juga ada. Makanya GPS dari smartphone ini sama akuratnya dengan Zenfone 3 yang gue pake sehari-hari. Nah, sekarang ngomongin soal baterai. Dulu gue pernah pake Zenfone 2 Max sebelum pake Zenfone 3. Rasanya kayak nostalgia sih. Baterainya masih sama awetnya buat dipake harian. Sekali ngecas dengan penggunaan WhatsApp, Instagram, dan browsing, baterainya masih bisa bertahan sampai 2 hari, bahkan kadang-kadang lebih. Tapi kalau dipake gaming, nonton video, atau YouTube-an, pokoknya sesuatu yang makan intensitas prosesor lebih tinggi, mau bagaimanapun prosesor octa-core dan layar Full HD, pasti lebih banyak makan daya dibandingkan dengan Zenfone 2 Max yang masih quad-core, dan layarnya masih 720p. Tapi tetep saja daya baterai Zenfone 3 Max ini jauh lebih baik dibandingkan dengan smartphone di kelasnya. Terus dia juga bisa jadi powerbank buat ngecas HP temen kamu pake USB OTG yang sudah dikasih gratis di HP ini. Yang jangan sampai ketinggalan, dia juga punya sensor sidik jari yang lumayan cepet, dual SIM card dengan jaringan 4G, dan kalau misalkan kamu butuh microSD, bisa ditambahkan dengan mengorbankan jadi satu SIM saja. Untuk ngecas, smartphone ini dibutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih, karena meskipun chargernya sudah 2A, tapi dia belum pake teknologi quick charge. Bukan masalah sih, karena bisa ditinggal tidur. Soal UI-nya, smartphone ini punya ZenUI 3.0 yang seperti biasa banyak bloatware, yang tinggal dihapus kalau gak suka. ZenUI ini punya beberapa keunggulan dikustomisasi yang lengkap, dan beberapa aplikasi bawaan yang membantu. Kayak gue suka banget pake Mobile Manager ini, dan Photo College yang gue suka pake buat ngedit foto sebelum di-upload ke IG. Overall, kesimpulannya smartphone ini sangat memuaskan. Mulai dari desain yang kece, mantap dipegang tanpa harus terlihat gendut mesti baterainya jumbo, kameranya bagus, layarnya kece, performa oke, sensor dan GPS-nya lengkap, serta dia punya daya tahan baterai yang sangat bagus. Kelemahan smartphone ini menurut gue ada pada body metalnya yang agak licin, dan layar kaca depan yang belum Gorilla Glass. Jadi, kamu harus langsung pake pengaman. Dan juga, untuk mengecas smartphone ini memang membutuhkan waktu lama, tapi untungnya bisa ditinggal tidur juga. Menurut gue, kalau misalkan kalian punya budget kurang dari 3 juta buat beli smartphone, Zenfone 3 Max ini bisa menjadi pilihan tepat buat kalian. Sekian review dari saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih telah menonton.